Hai semuanya, welcome back to my channel. Hari ini aku mau buat video tentang review tentang Urban Decay Queen Stephanie Palette. Aku baru beli paret ini minggu kemarin dan hari ini aku baru coba-coba bikin look. Ini looknya dan kalau kamu belum nonton tutorialnya, aku taruh linknya di sini atau di sini. Nah ini produknya, pas aku lihat boxnya ini, aku suka banget boxnya, keren banget kan? Terus belakangnya dia ada kayak contoh warna-warnanya, aku suka banget sama warna gold. Ini paletnya bentuknya kayak gini, belakangnya ada namanya, sorry ini kotor. Ini ternyata keren ya. Pertama kali aku lihat sebenarnya, aku pikirnya ini kayak palet kosong gitu kan. Aku pikir loh kok ini palet kosong, apa aku harus custom pilih warnanya. Tapi ternyata enggak, ternyata ini cuma desain depannya doang. Pas aku buka, cuma ada 1, 2, 3, 15 warna. 15 warna. Dan juga paletnya itu ada kaca gedenya. Aku suka kalau ada, kalau paletnya itu ada kacanya, karena kadang-kadang kita kan belum dipakai ya kan. Atau kita lagi travel atau apa kan. Kalau enggak ada kaca kan susah. Nah, di bagian kacanya ada tulisan Magix. Kalian tahu kelihatan apa enggak ya. Magix, Magix in the Makeup. Siapa yang percaya tuh? Ya seperti yang kita tahu ya kan. Makeup itu bener-bener kayak sulap itu kan. Dari mukanya kayak gini, tering gitu kan. Pake makeup. Muka yang ada banget ya kan. Sama kayak aku. Jadi, aku percaya balas sama kata-kata itu. Satu quotes aku pernah, pernah lihat di Instagram. Bunyinya, It is no ugly woman. But only lazy woman. Jadi kebanyakan kita kan suka males ya kan. Ah, cuma situ doang kan. Males lah, males makeup ya kan. Cuma samperi ke mall atau apa. Gak usah lah. Orang cuma ke mall doang ya kan. Terus kalau kita gak ketemu di mall. Cewek. Dandan. Ngiri. Ya kan. Jadi, sebenarnya. Gak usah ngiri. Karena kita juga bisa. Buat wanita-wanita. Jangan males ya. Untuk makeup. Kalaupun cuma makeup natural. Kamu kalau ketemu. Kamu kalau ketemu. Wanita-wanita lain. Cewek-cewek lain. Yang pakai makeup. Yang cantik. Jadi kamu harusnya ngiri. Dan tetap confident. Oke. Selain itu. Di boxnya. Dia juga. Di dalamnya tuh ada dikasih. Kayak tester gitu. Sample. Sample dari lipstick. Aku gak beli lipsticknya. Karena. Warnanya tuh gak gitu suka. Ini ada warna. Empat warna. Empat warna. Empat warna. Oh. Jadi macam-macam ya. Satu. Rock Steady. Ini. Konsistensinya. Cream. Terus. Ini namanya. Nomor 714. Ini. Ternyata. Yang matte. Mega matte. And then. Satu lagi. Namanya. Ex-Girlfriend. Yang ini. Sheer. Jadi ini. Kalo kayak gini. Warnanya. Ehm. Kayak lip gloss kali ya. Aku kurang suka sama. Lipstick yang Sheer. Terus. Yang terakhir tuh. Yang Firebird. Ini. Cream juga. Kayak yang Rock Steady. Aku masih suka. Kalo yang cream. Tapi kalo. Sekarang kan. Lagi matte ya kan. Lagi. In-nya matte. Jadi. Kalo ngeliat yang lip gloss. Atau yang. Yang cream gimana. Kelihatan tuh gak bagus. Padahal. Kalo dulu kan liat kan. Bagus banget ya. Aku dulu bingung. Kenapa. So. Di belakangnya. Ada. Ehm. Dikasih liat. Ada. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 8. Ada. 8. 8. 8. 8. 9. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 12. 12. 15. 15. 16 hari-hari dan juga bisa kalau buat glamour juga bisa dan juga dia ada warna shimmer dan juga ada warna matte nya juga dan untuk warna matte nya dia punya 12345 kayaknya selima warna matte tadi aku udah cobain di mata aku kalau menurut aku ini warnanya tadi kan aku pakai warna yang ini ya warna agak neutral gitu warna yang terang itu menurut aku sih warnanya kurang gitu keluar tapi warna yang tuanya itu itu harus hati-hati banget karena pigmentasnya itu apa tinggi banget jadi harus lagi sedikit-sedikit gitu yang lainnya warnanya agak shimmer gitu terus aku juga suka warna yang pink dan namanya juga cute namanya harajuku harajuku warna birunya pun ini warna biru tua gitu terus ada kayak metallic ada glitter nggak ada glitter sih cuman kayak ada shimmery gitu ini juga cakep kok dan juga disini ada warna namanya serious warnanya ini agak-agak aku masih nggak gitu ngerti ini ini warna itu sebenarnya warna apa warna kayak abu-abu tapi warnanya a little bit like umu-ungu umu-ungu juga gitu loh terus kayak ada kayak ada gold nya juga I think ini warnanya kalau buat smoky smoky-smoky ice mungkin bagus dicampur sama yang blackout yang ini nih serious campur sama blackout cuma ya aku sih kalau di palet ini ya aku mungkin nggak akan pakai atau mungkin jarang kalau aku pakai ya warna ini karena birunya karena aku jarang banget pakai warna pop tapi ya kita tahu sendiri kan kalau kita beli palet makeup kayaknya 99% kalau kita beli palet makeup pasti ada eyeshadow yang kita nggak pakai atau kita beli palet blush on atau apapun juga yang palet pasti ada warna tersentuh yang kita tuh nggak sentuh ya kan untuk kemasannya aku sih kasih nilai 10 karena aku suka banget sama apa warna mas dan juga ini agak berat ya aku lebih suka yang kayak ringan-ringan banget gitu kayak Lorac Pro itu aku suka produknya aku suka produknya tapi aku nggak suka kemasannya kayak kesan tuh kayak murahan gitu kayak dari Carport gitu kan tapi produknya sih bagus kalau Urban Decay yang Gwen Stefani ini produknya bagus dan kemasannya pun juga bagus jadi menurut aku ini emm palet ini bagus kok walaupun mungkin ada satu warna yang kamu nggak bakal pakai tapi ya tetap aja kan kamu setiap kali beli palet gitu ya kan pasti ada warna tertentu yang kita nggak pakai ya kan sekian review aku untuk Urban Decay eyeshadow palette edisi Gwen Stefani thank you for watching and see you on my next video bye bye